Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memunculkan sisa penggunaan RAM di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Nah, jadi pada saat kita menekan tombol Resend di bagian bawah sini, bisa dimunculkan informasi RAM HP Realme kita, termasuk RAM yang tersedia. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan agar RAM di HP Realme kita bisa ditampilkan saat menekan tombol Resend, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, silakan teman-teman buka pengaturan di HP Realme-nya, kemudian di sini masuk ke pilihan layar awal dan layar kunci. Selanjutnya, teman-teman scroll, dan pilih yang namanya pengelola tugas terbaru. Oke, di bagian paling atas, teman-teman bisa aktifkan tampilkan informasi RAM atau memori untuk tugas terbaru. Nah, jadi kalau kita aktifkan di bagian sini, maka informasi RAM di HP kita, dia akan bisa ditampilkan pada saat menekan tombol Resend. Contohnya seperti ini. Ketika saya coba ketuk tombol Resend atau yang di pojok kiri bawah, maka akan muncul informasi RAM HP kita, teman-teman. Nah, sebagai contoh di HP saya, total RAM-nya sebesar 8GB, sedangkan yang plus 4 ini adalah RAM tambahan. Sedangkan untuk RAM yang tersedia adalah 4,12GB. Jadi, seperti itu ya, teman-teman, cara untuk memunculkan sisa penggunaan RAM saat menekan tombol Resend di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!